Tahu Telur Surabaya Untuk bahan bumbu kacangnya ada 3 siung bawang putih goreng, 1 sendok makan air jeruk nipis, 500 ml kecap asin, 5 buah cabai merah goreng, 5 sendok makan kacang tanah goreng, dan 50 ml air. Dan untuk bahan pelengkapnya ada 100 gram toge, bawang goreng secukupnya, dan emping. Bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak. Pertama, siapkan blender. Masukkan 5 buah cabai merah goreng, 3 siung bawang putih goreng, 5 sendok makan kacang tanah goreng, 1 sendok makan air jeruk nipis, 50 ml air, 1 sendok teh garam, dan bisa diberikan kecap asin secukupnya ya, cook lovers. Lalu blender hingga halus. Lanjut, siapkan 250 gram tahu putih dan potong berbentuk dadu. Next, siapkan bol sedang. Masukkan 3 butir telur, lalu kocok hingga telur tercampur. Setelah itu, masukkan potongan tahu dan ratakan. Saatnya menggoreng adonan, siapkan teflon yang berisi minyak panas. Goreng tahu telurnya. Dan jangan lupa dibalik ya, cook lovers, supaya matangnya merata dan tidak gosong. Yeay, saat yang menyijikan makanannya. Siapkan piring saji, tuangkan tahu telur di atasnya, berikan toge, bumbu kacang, kacang goreng, seledri, bawang goreng, emping, potongan tomat kecil dan parsley sebagai pelengkapnya. Jadi deh, tahu telur sudah bayangnya. Gimana? Menarik banget ya. Ini semua enak banget nih, cook lovers. Selamat mempraktekannya di rumah ya. Selamat menikmati.